Oke jom, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojang. Nah, kalian main game itu pasti kerasa ngelag parah dan jaringan naik turun kan? Udah kayak bungangsuran. Nah, di versi sebelumnya, file Magic Tweek itu belum mendukung tweak buat naikin jaringan jom. Nah, di versi 7.3 ini, sudah Bang Ojang tambahin tweak jaringan buat HP root ataupun HP non-root jom. Tadinya, Magic Tweek itu mau Bang Ojang utak-utak khusus buat emulator kayak PSP, terus A3SX, dan Yusuf. Tapi... Nah, file Magic Tweek itu bakalan bawa Ojang kembangin dan update terus sesuai perkembangan versi Android. Tapi tanpa dukungan dari kalian semua, para user sabun, Magic Tweek itu bakalan tutup project-nya. Jadi, jangan sungkan dan jangan malu-malu langsung aja ditekan tombol subreak yang ada di bawah. Inti nama, jangan malu-maluin jom. Oke, file Magic Tweek yang gratis ataupun yang versi VIP. Nah, file-nya itu tidak berbeda jauh sama versi yang sebelumnya ya. Mulai dari main tweak, tuner, uninstaller, dan list game-nya. Tapi di sini, kalian bakalan nemu satu folder yang bernama speednet. Jadi, folder speednet ini adalah tweak jaringan buat hape yang sudah diroot ataupun yang belum diroot. Nah, di dalam file speednet itu ada 3 file. Mulai dari versi 1, terus versi 2, dan uninstaller. Jadi, buat uninstaller tweak jaringan dan uninstaller main tweak itu bakalan pisahin. Nah, di sini kan ada 2 versi ya, yaitu versi 1 dan versi 2 jom. Nah, kedua file ini itu berbeda. Jadi, bisa kalian coba satu per satu. Misalkan nih, kalian pakai yang versi 1, tapi jaringan masih kurang ngebut. Ya, berarti kalian bisa coba yang versi 2. Tapi setelah pakai yang versi 2, jaringan masih tetap ngadat, udah kayak si doi yang nggak dikasih jajan. Ya, berarti ada masalah provider di kartu yang kalian pakai jom. Jadi, intinya emang kartu yang kalian pakai itu jaringannya lagi lemot. Nah, ada beberapa provider yang nggak bisa pakai tweak ini jom. Ya, contohnya adalah kartu bayu dan kartu smart print. Jadi, di saat install tweaknya, jaringan data yang ada di hape Android kalian itu bakalan hilang. Ya, sebenarnya sih kurang tahu ya kartu apa yang nggak bisa dan kartu apa yang bisa. Jadi, kartunya itu random. Nah, intinya, kalau pas kalian pasang, itu tiba-tiba jaringan internet yang ada di hape kalian itu hilang. Artinya, kartu yang kalian pakai itu nggak support pakai tweak ini jom. Nah, kalian bisa langsung jalanin uninstaller buat balikin ke semula. Nah, kalau misalkan kalian mau ganti yang versi 1 ke versi 2 atau yang mungkin sebaliknya. Kalian nggak perlu uninstall dulu ya. Langsung aja timpah filenya sama versi yang lain. Nah, sistem timpah ini berlaku buat tuner juga. Misalkan kalian pakai tuner angel 60fps, mau ganti ke tuner vulkan 90fps. Ya, kalian tinggal ditimpa aja. Jadi, nggak perlu di uninstall dulu soalnya itu kelamaan. Jadi, uninstaller itu berlaku buat yang pengen hapus magic tweak dari Androidnya jom. Oke, sekarang langsung aja kita ke pemasangannya jom. Nanti bakalan mbak Ojan tunjukin step by step cara pemasangan tuner atau urutannya jom. Nah, sekarang kalian download dulu aja file magic tweak yang versi 7.3. Ini adalah versi yang terbaru. Dan untuk magic VIP juga pakai versi 7.3. Itu versi yang terbaru. Kalau misalkan yang versi 7.2 itu belum ada tweak jaringannya. Nah, kalian download sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai, kalian buka aplikasi file manager. Boleh menggunakan route explorer ataupun zrship. Nah, hasil download tadi atau file magic tweak yang sudah kalian download tadi, kalian ekstrak seperti biasa. Nah, kalau misalkan pas di ekstrak itu berantakan filenya, jadi bukan berbentuk folder seperti ada di video. Nah, kalian kumpulin. Si filenya itu kalian kumpulin, terus kalian bikin satu folder yang bernama magic. Tapi kalau misalkan nggak berantakan, tinggal kalian rename aja. Nah, disini untuk nama foldernya adalah magic. Tulisannya besar semua. Dan untuk yang magic VIP, kalian ekstrak juga. Dan untuk passwordnya, silahkan kalian cek di postingan magic VIP. Nah, kalian masukin passwordnya seperti biasa. Kemudian ekstrak. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian pindahkan juga ke memory internal di luar folder. Jangan di dalam folder ya. Kemudian kalian rename menjadi tulisan magic V. Tulisannya besar semua. Oke, untuk membuat foldernya sudah selesai. Sekarang ke settingannya. Nah, isi dari file magic tweak dan magic VIP, sebenarnya masih sama aja seperti yang versi sebelumnya. Cuma di bagian main tweak, terus tuner, itu ada beberapa perbaikan. Mungkin ada beberapa device yang error di versi yang sebelumnya. Dan disini sama bawa aja ditambahin satu folder yaitu speednet. Dan di dalamnya itu ada tiga file yaitu uninstaller, versi 1, dan versi 2. Jadi, ini dikhususkan buat internet. Ada beberapa user yang komentar, Bang, di magic tweak itu ada in kompilasi quicken. Jangan hanya performa saja atau speed aja. Nah, kalau misalkan kalian pengen menggunakan kompilasi quicken, kalian bisa menggunakan magic VIP. Soalnya disini pilihannya yaitu balance dan performance. Nah, sedangkan untuk magic tweak yang gratis, disitu pilihannya cuma satu yaitu performance saja. Sedangkan untuk kompilasi balance atau quicken, itu benar-benar rekomendasi banget buat kalian yang sering main gamenya itu lama. Misalkan di atas 2 jam ataupun di atas 3 jam. Oke, untuk settingan yang pertama, kalian jalanin dulu tunernya. Kalau misalkan menggunakan magic VIP, disarankan menggunakan kompilasi balance, jangan yang performance. Nah, kalian copy paste aja jalurnya di atas, kemudian jalankan menggunakan aplikasi driven. Nah, banyak user yang bilang, katanya itu lebih bagus menggunakan angel height 60fps. Jadi, buat device kentang, kalian bisa coba menggunakan grafik tinggi atau kalian menggunakan file yang height. Soalnya yang medium ataupun yang low, sebagian device itu ada yang mengalamin fps-nya itu nggak stabil. Jadi, lebih baik menggunakan yang versi height 60fps. Nah, kalian jalanin aja seperti biasa sampai selesai. Disini nggak terlalu lama, soalnya game yang mendukung magic tweak itu masih tetap 30 game aja jom. Jadi, belum ada penambahan yang baru. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian reset aja, atau kalian klik aja icon yang ada di atas. Kemudian, kalian buka lagi file manager, kemudian kembali ke menu utama jom. Nah, disitu ada folder yang bernama speednet. Kalian klik aja. Kemudian, kalian copy paste jalur yang ada di atas. Jadi, disarankan menggunakan aplikasi Route Explorer. Jadi, lebih mudah copy paste jalurnya jom. Nah, disitu kan ada dua file, versi 1 dan versi 2. Jadi, kalian bebas mau pilih yang versi 1 atau yang versi 2. Kalau misalkan saran bang ojan, coba dulu versi 1. Kalau misalkan masih nggak cocok, kalian coba versi yang kedua. Dan untuk di bagian main tweak atau tweak utamanya, sebenarnya itu sih opsional ya. Boleh dipasang, boleh nggak. Itu tergantung kalian. Untuk di bagian tuner dan speednet, itu boleh kalian tumpuk. Jadi, nggak perlu di-uninstall dulu. Soalnya, itu kelamaan jom. Nah, disini bang ojan selalu memasang main tweak. Kenapa? Soalnya ya bang ojan kan demen banget. Yang namanya nge-game. Apalagi game-game berat seperti game Genshin. Bawahnya jarang yang namanya pake. HP buat daily jarang banget. Jadi, HP bawahnya udah penuh banget sama tweak-twek. Gagak jelas. Nah, kalian pasang dan tunggu proses sampai selesai. Nanti aplikasi briefon bakalan mental atau tertutup sendiri. Nah, kalau misalkan sudah tertutup sendiri, kalian boleh langsung main game. Jangan di-restar dulu jom. Sebenernya, Magic Tweak itu adalah tweak all-in-one. Khusus buat HP Android yang sudah di-root ataupun yang belum di-root. Yang punya fitur config game dashboard. Sebenernya, ini menjawab pertanyaan kalian. Bang, bisa di-combo apa enggak? Jadi, disarankan kalau misalkan kalian menggunakan Magic Tweak itu nggak di-combo pake set-prop ataupun string apapun. Terkecuali kalau misalkan HP un-root kalian sudah di-root. Kalian bisa menggunakan modus Magic Jetram, bisa menggunakan unlock FPS atau thermal mode. Tapi kalau misalkan belum di-root, jangan di-combo pake set-prop apapun. Nah, sekarang menjawab tentang cara hapusnya. Ada sebagian user yang bilang katanya Magic Tweak nggak bisa dihapus. Nah, tadi kan Mbak Ojan udah pasang semua file yang ada di Magic Tweak, termasuk main tweak-nya. Nah, sekarang Mbak Ojan mau coba buat nge-check semua tweak-nya, apakah masih terpasang apa enggak. Jadi, cara nge-checknya itu masih menggunakan file checking.sh yang ada di folder Magic Tweak. Nah, kita jalankan seperti biasa. Dan disini untuk config-nya masih aktif. Jadi, kalian bisa lihat ya menggunakan radar apa, terus downscal-nya berapa, dan fps-nya berapa. Jadi, di barisan atas itu adalah config, dan barisan bawah itu adalah main tweak, yang masuk ke system table, global table, dan android properties. Nah, disini kan sudah dipasang. Sekarang Mbak Ojan mau coba buat uninstall. Disini ada folder uninstall, kita copy aja barisan yang atas atau jalurnya atas. Kemudian kita jalankan menggunakan aplikasi Breaven. Nah, kita copy aja jalurnya, kemudian kita ketik uninstaller.sh. Kemudian kita jalankan filenya. Nah, kita tunggu proses sampai selesai. Kalau misalkan uninstall itu enggak menutup aplikasi Breaven. Jadi, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita coba lagi buat ngecek tweak-nya, apakah masih nempel apa enggak. Kita ketik checking.sh, kemudian jalankan filenya. Oke, disini untuk config-nya sudah terhapus semua, dari 1 sampai ke 30. Jadi, 30 game config itu sudah terhapus. Tapi, kebawahnya masih ada, ini enggak kehapus, gimana? Nah, cara hapusnya ini dengan restart hape Android kalian. Jadi, di menu Breaven, kalian ketik aja reboot, kemudian jalankan. Nanti hape Android kalian nge-restart. Nah, di saat hape kalian sudah nyala lagi atau sudah normal lagi, dan kalian jalanin filenya.sh, semuanya hilang. Nah, kalian gulir aja kebawah, disini hilang. Tapi, memang disitu ada kode-kode yang masih ada. Nah, kode-kode yang masih ada itu adalah kode bawaan hape Android kalian. Jadi, tidak akan hilang. Nah, cara hilanginnya, ya kalian upload hape Android, kemudian kalian hapus kode yang memang masih muncul. Jadi, yang kodenya masih muncul di saat restart hape Android, itu adalah kode bawaan. Oke, jadi segitu aja pembahasan tentang Magic Tweak atau Magic VIP versi 7.3 atau versi terbaru. Untuk feedback-nya, silahkan kalian kirimkan saja lewat komentar, ataupun nanti ada komentar yang dipin. Kalian bisa request di situ Magic Tweak pengen diapain. Pokoknya, Magic Tweak bakalan tutup apa jalan tergantung support dari kalian, Jum. Tapi, jangan lupa juga, Jum, disu break atau Jum, iya mentok way 72 ribu subscriber. Sampai jumpa di video selanjutnya.